Pada akhirnya kita meskipun sebelumnya sudah jengkel sekali dengan putusan MK Tapi kalau kubu Prabowo atau kubu koalisinya menyadari bahwa kemarahan masyarakat itu sangat besar Dan tidak sesuai dengan prediksi Kita mengapresiasi kalau mereka nyadar Minimal sadarlah Kalau enggak, ini akan terjadi keributan yang lebih besar Selamat malam semuanya Kemarin sebenarnya saya sudah sempat bikin video gitu ya Sudah diedit, sudah diupload bahkan dan sudah lengkap dengan thumbnail dan judulnya Tapi pada akhirnya batal ditayangkan karena terjadi perubahan yang sangat cepat dan drastis Jadi video kemarin itu batal tayang Tapi pada intinya gitu ya Ada beberapa informasi yang masih sesuai dan relevan dan mungkin juga tetap bisa saya bahas terkait putusan MK gitu Karena kemarin itu setelah MK memutuskan bahwa usia 40 tahun itu yang menjadi capres-capres itu mendapat diskon atau potongan Kalau pernah menjadi kepala daerah gitu ya Dan kemudian ini menjadi karpet merah bagi Gibran untuk bisa maju sebagai capres ataupun cowapres gitu kan Nah setelah putusan MK itu Itu Gerindra itu banyak yang sudah heboh gembira gitu ya Karena mereka merasa bisa mencalonkan Gibran atau menggaet Mas Gibran Dan bahkan Golkar juga sudah kasih kode-kode gitu Gibran bisa merapat lewat Golkar nanti pasangannya Prabu Gibran Jadi pasangan Gerindra Golkar gitu Udah banyak upaya-upaya itu Dan bahkan teman saya itu yang Abu Janda itu sudah joget-joget Wah seneng Merayakan keputusan MK gitu Bahkan kabarnya di Semarang itu ada acara relawan Gibran Tasyakuran relawan Gibran untuk siap menuju pemimpin muda di masa depan Atau di Pilpres 2024 Itu sudah syukuran tuh Ya mungkin karena saking senengnya gitu kan Mereka seneng banget atas putusan MK itu Bahwa mereka udah cetak kaos, cetak banner, fotonya Gibran dimana-mana Sama Prabowo gitu kan Di rumah pemenangan di Jakarta juga Prabowo Gibran Udah dicetak semua sama mereka gitu ya Tapi pada akhirnya malam harinya gitu ya Atau beberapa jam setelah keputusan MK Itu para elit koalisi Prabowo itu udah kumpul gitu ya Dan kemudian membahas ternyata Respon masyarakat itu 85% Atau bahkan hampir semuanya itu negatif gitu Bahkan kalau kita lihat di kolom komentar di sosial media Itu 90% 30% semua gitu ya Padahal mereka udah kerahin buzzer-bazer untuk mengimbangi Kalah semua gitu Jadinya mereka panik gitu ya Jadinya mereka Panik dan merasa Waduh gimana ini? Ini gak sesuai dengan prediksi gitu ya Jadi acara di Semarang yang sudah di DP Yang katanya menghabiskan sekitar 6 miliar rupiah Itu gak tau uang dari mana 6 miliar lah untuk acara di Semarang Dalam rangka atas akuran putusan MK gitu ya Yang sudah cetak banner, cetak foto-fotonya Mas Gibran Itu kemudian batal untuk diglorifikasi Batal untuk diviralkan Jadi beritanya jadi kayak gak ada Ada sih Tapi ya gak nyebar kemana-mana gitu Karena memang ditahan Jadi gak Gak jadi untuk merayakan gitu Karena malam harinya Atau sehari sebelumnya Itu para elitnya sudah kumpul Dan merasa khawatir terkait putusan MK itu Ternyata malah bisa merugikan Gerindra dan Prabowo gitu Dan itu sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya Yang bahkan secara jelas saya pernah bilang bahwa Kalau ini mau dilanjutkan maka Apakah kita sudah siap untuk mengorbankan orang-orang kita Karena pasti ini ada tumbal dari keputusan yang dipaksakan Atau kalau terus mau diupayakan Karena saya sudah bilang Kalau putusan 2019 di Bawaslu dan KPU itu Sampai kemudian membuat 6 orang meninggal di dunia Apalagi putusan MK yang kayak gini Ini berapa orang yang mau meninggal Kalau ada chaos atau kerusuhan Atau pemberontakan atau penolakan Yang akan pasti sangat-sangat besar Itu pernah saya sampaikan gitu Nah kayaknya itu menjadi juga Bagian dari pertimbangan mereka gitu ya Mereka gak siap juga dengan penolakan atau kemarahan banyak orang Akhirnya sekarang jadi rame-rame cuci tangan Yang sebelumnya happy jadi cuci tangan semua itu Pura-pura gak tau gitu ya Bahkan Dasko dalam sebuah video bilang bahwa Itu bukan kami yang menggugat Ketanya kemudian soal usia batas usia capres-cawapres bukan kami Padahal jelas yang menggugat salah satunya adalah kepala daerah dari Gerindra Ada juga yang dari PSI Yang dikabulkan memang cuma sekelas mahasiswa Tapi itu kan semuanya bagian dari rencana gitu kan Yang PSI Gerindra ditolak Supaya seolah-olah wah ini gak pro terhadap Apa namanya pengajuan partai gitu kan Yang diterima dari mahasiswa Yang anak muda gitu kan Yang mahasiswa Yang kalau kita ngelihat wajahnya sangat meragukan Itu kan semuanya bagian dari rencana Tapi ya sekali lagi nampaknya mereka mengukur dan khawatir gitu ya Dengan kemarahan orang Banyak orang Makanya kemudian sekarang jadi rame-rame cuci tangan Seperti Yusril juga bilang wah ini cacat hukum Ini ada penyelundupan hukum Kayak dia tuh gak ngerti gitu bahwa Bahwa ada apa namanya Gugatan-gugatan seperti itu kayak dia gak ngerti Padahal dia satu koalisi Jadi ya pada akhirnya Kita meskipun sebelumnya sudah Apa namanya jengkel sekali dengan putusan MK gitu ya Tapi kalau kubu Prabowo atau kubu koalisinya Menyadari bahwa kemarahan masyarakat itu Sangat besar dan tidak sesuai dengan prediksi gitu ya Ya kita Mengapresiasi kalau mereka nyadar gitu ya Minimal sadarlah gitu ya Kalau enggak ya ini akan terjadi keributan yang lebih besar Dan itu sekali lagi Sudah saya sampaikan dan sudah Banyak teman nonton video saya juga gitu ya Jadi ya itulah yang terjadi memang Dan selain itu Mungkin gitu ya mungkin Mungkin saya melihat kubu Gerindra Atau Prabowo itu kayaknya terlalu pede gitu ya Karena mereka ngiranya orang akan terima mungkin gitu ya Mereka ngiranya ya gak apa-apa Gibran jawab pres Tapi terjadi penolakan yang sangat-sangat besar gitu Sehingga ya ini memang Rencana ini harus dibatalkan gitu Kalau enggak Wah itu bisa jadi risiko yang sangat besar bagi mereka semua Lalu kalau kita melihat dari keputusan MK kemarin Pada akhirnya kalau kita Melihat pernyataan-pernyataan Pak Mahfud dan Pak Ganjar yang Apa ya yang sangat percaya diri gitu ya Artian kalau yang menolakkan kita Masyarakat yang awam Tapi di Pak Ganjar, Pak Mahfud gitu ya Itu langsung mengatakan ya Keputusan MK itu final dan mengikat Udah selesai Jadi kalau mau maju udah bisa Jadi sudah tidak menantang-menantang lagi Kalau mau maju ya udah Ayo ayo maju maju Itu menunjukkan Apa namanya Ya Kalaupun mau main kayak gitu gitu ya Semuanya sudah berhitung Sudah melihat risikonya seperti apa Sehingga itu akan membuat Kejadian-kejadian besar itu akan sangat merugikan Siapapun yang mendukung Prabowo dan Gibran gitu Dan di luar itu Ya Kenapa kami bersuara sangat keras dan Bahkan jenderung apa ya Di luar kebiasaan Karena kami selalu memuji Pak Jokowi dan keluarga Selalu Apa namanya Membela Setiap apapun Pernyataan-pernyataan pihak lain Terkait Pak Jokowi gitu ya Pernyataan negatif Atau Apa namanya Kritik-kritikan yang Tidak pas Kita selalu luruskan Tapi kenapa kemudian Untuk urusan MK ini Kami semua sepakat Untuk melawan gitu Karena ya memang kami Mendapatkan Apa namanya Tawaran-tawaran Atau tekanan-tekanan itu Tawaran-tawaran soal Untuk mendukung Gibran Untuk membenarkan Pada intinya putusan MK itu Jelas ada Dan saya Kalau yang lain Saya kurang tahu Tapi saya prediksi ada gitu ya Tapi kalau ke saya pribadi Saya mengalami itu Dan ya Kita bersyukur Pada akhirnya Teman-teman juga Nggak ada yang terpengaruh gitu ya Kalaupun ada yang terpengaruh Yang terpengaruh itu Kelompok-kelompok buzzer Yang satu menit lah Ya kalau kami kan Yang youtuber ini Kelompok influencer Yang sepuluh menit gitu Yang bisa menjelaskan Yang bisa Menceritakan Yang bisa Menyampaikan pendapat-pendapat Dan pandangan Terkait Apa namanya Situasi terakhir Itu Itu nggak ada yang terpengaruh Yang bisa digayat Yang bisa di Apa namanya Dibelokin Untuk mendukung MK itu Ya buzzer-bazer Buzer satu menit Yang kalau dia bikin konten Satu menit aja Udah ngos-ngosan Udah nggak tahu Soalnya mau ngomong apa Gitu kan Soalnya Ya durasi Berpikirnya Cuma semenit Makanya Makanya yang digayat Untuk bela-belain MK Atau kemudian Merayakan Keputusan MK itu Ya buzzer-bazer Satu menit Yang kotaknya Emang satu menit Sembu pendek Sementara Yang youtuber Alhamdulillah Semuanya Minimal yang Para pendukung Mbak Jokowi Itu nggak ada Yang bisa Digayat gitu Sehingga Penolakan-penolakan Ini menjadi sangat Besar Dan itu cukup Untuk membuat Mereka sadar Nah Itulah yang kemudian Membuat video saya kemarin Batal tayang Karena ada beberapa Yang kemudian Berubah situasinya Jadi Ya kita Bersyukur Gitu ya Bahwa negara ini Nampaknya Aman Kedepan Nampaknya kita akan Menghadapi pemilu Yang Ya Yang Yang wajar Gitu ya Yang biasa Gitu ya Yang Sesuai dengan Aturan-aturan Dan Tidak ada Pemaksaan Atau gesekan-gesekan Yang terlalu besar Kita berharap Agar ini bisa Cepat selesai Satu putaran Dan ke depan Kita bisa kembali Bekerja secara cepat Untuk Indonesia Yang lebih baik Kedepan Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Begitulah Kura-kura 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 Terima kasih.